selamat menikmati 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 laporan terbanyak dengan jumlah laporan mencapai 1.997 dan jumlah pelapor sebanyak 1.162 orang. Adanya kerumunan lebih dari 5 orang merupakan bagian dari kategori ini. Kategori kedua tertinggi adalah pelanggaran perda atau pergub. Tidak menggunakan masker ketika keluar rumah merupakan bagian dari kategori ini. Sedangkan kategori ketiga, hubungan pekerja pengusaha yang umumnya merupakan laporan terhadap kantor yang tidak menerapkan aturan PSBB. Implementasi kebijakan PSBB secara empiris kurang berjalan secara optimal. Dalam penilaiannya, didasarkan atas tidak indikator yaitu substansi kebijakan, para pelaksana, dan kelompok sasaran. Berdasarkan hasil analisis, kebijakan PSBB ini sudah memiliki substansi kebijakan yang jelas serta telah diimplementasikan oleh para pelaksana dengan baik. Akan tetapi yang menjadi kendala adalah bahwa masyarakat sebagai kelompok sasaran tidak sepenuhnya menaati kebijakan PSBB. Ketidak patuhan kelompok sasaran atau masyarakat dalam kebijakan PSBB ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah ketidakpahaman masyarakat terhadap kebijakan PSBB. Dan yang kedua, adanya ketidakmauan masyarakat untuk menaati kebijakan PSBB dan ketidakmampuan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan PSBB. Selain itu, dapat ditinjau dari kebijakan PSBB yang dipilih oleh pemerintah dalam menyikapi kasus COVID-19 yang ada saat ini memang masih dalam proses pelaksanaan. Namun, di beberapa daerah di Indonesia ada yang mengalami perkembangan dengan adanya kebijakan ini. Namun, apabila dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kebijakan PSBB banyak yang dirasa kurang efektif. Karena pasti masyarakat merasa bahwa belum mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini, yaitu kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Terutama dikaitkan dengan tanggung jawab negara terhadap kesehatan masyarakat dan tenaga medis khususnya yang ada pada pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 3 yang menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang menjadi tanggung jawab negara atas penyediaannya. Setiap orang berhak dan wajib mendapatkan kesehatan dalam derajat yang optimal. Tidak hanya menyangkut masalah individu, tetapi meliputi semua faktor yang berkontribusi terhadap hidup yang sehat dan juga hak atas kesehatan serta hak atas pelayanan medis. Kemudian, faktor yang selanjutnya adalah tumpang tingginya kebijakan yang ada di level pemerintah. Pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan karakteristik daerahnya karena pemerintah daerah merupakan pejabat publik yang sifatnya paling dekat dan lebih memahami betul masyarakat di wilayahnya. Namun, di sisi lain, pemerintah pusat juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu kebijakan kedaruratan kesehatan yang mana mengakibatkan penerapan kebijakan PSBB ini menjadi lebih lamban atau kurang sidap karena salah satunya adalah harus melalui mekanisme yang terlalu panjang. Menurut Mary L. S. Grindle, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh dua variabel yaitu isi kebijakan atau content of policy dan lingkungan implementasi atau context of implementation. Variabel content of policy atau isi kebijakan meliputi beberapa hal yaitu yang pertama kepentingan kelompok sasaran yaitu sejauh mana suatu kebijakan ini memuat kepentingan target group atau sasaran kepentingan ini kemudian akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan Kebijakan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 Peraturan ini dijelaskan secara operasional di Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 Dua hal tersebut adalah kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 Berdasarkan kebijakan yang ada, implementasi kebijakan PSBB memiliki kejelasan baik mengenai konsep atau pengertian, proses, dan prosedur dari kebijakan PSBB itu sendiri Selain itu, juga secara eksplisit menjelaskan bahwa kebijakan ini memuat kepentingan dari beberapa pihak Baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, kebijakan PSBB ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan demi mencegah, mengurangi, dan menekan jumlah kasus COVID-19 Tujuan dari kebijakan PSBB ini sendiri ditegaskan oleh Presiden Jokowi adalah sebagai strategi untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 Dengan demikian, semua pemegang kekuasaan dan penentu kebijakan mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai Kepala Desa, dan Lora harus menerapkan satu visi, strategi, dan cara yang sama pula Namun, dalam pengimplementasian kebijakan PSBB ini muncul dampak pada sektor ekonomi sebagai wajah kehidupan masyarakat Dampak ini dirasakan secara langsung oleh masyarakat Dunia usaha sebagai penggerak ekonomi negara merupakan salah satu pihak yang terdampak paling besar dengan adanya kebijakan ini Hal ini yang menjadikan kadang pemerintah mengalami situasi dilematis pada pilihan antara ekonomi atau kesehatan Variable content of policy yang kedua adalah Manfaat kebijakan bagi target group Diharapkan dengan adanya manfaat ini akan mempengaruhi positif terhadap implementasi kebijakan Kebijakan PSBB memiliki berbagai manfaat dan dampak positif yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak Manfaat yang paling pasti adalah terputusnya transmisi penyebaran virus serta membaiknya kondisi udara di lingkungan Namun, dibalik manfaat yang akan diperoleh oleh target group itu kembali lagi pada tingkat daya tanggap target group itu sendiri Mereka yang akan menentukan apakah mereka menerima dan bisa mengimplementasikannya atau malah sebaliknya menolak dan memilih kecenderungan untuk melanggar kebijakan PSBB yang telah ditetapkan Dalam menentukan sikap masyarakat harus benar-benar memahami apa manfaat dari kebijakan PSBB ini sendiri sehingga akan memudah dalam pengimplementasiannya Dalam konteks pengimplementasian kebijakan PSBB diartikan sebagai sejauh mana masyarakat mengetahui dan memahami adanya kebijakan sehingga dengan begitu akan mendorong masyarakat untuk memunculkan keinginan turut serta dalam penerapan kebijakan PSBB sesuai dengan kapasitasnya masing-masing Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang derajat perubahan yang diinginkan Derajat perubahan menyangkut perubahan berlaku dari pihak yang memperoleh manfaat Penelitian yang dilakukan FKM UI menunjukkan PSBB berhasil membuat kasus harian aktif konsisten mendatar namun masih ada masyarakat yang belum patuh Selanjutnya letak pengambilan keputusan Kebijakan pengambilan PSBB dirasa sudah tepat dalam pencegahan transmisi virus namun kurang efektif karena adanya tumpang tindih kebijakan ketidaktegasan implementasi dan rendahnya disiplin masyarakat Kemudian dari pelaksanaan program Dalam pelaksanaannya, penerapan PSBB di masing-masing daerah yang ada di Indonesia mengalami perkembangan dari kebijakan yang ada sehingga setiap daerah menerapkan kebijakan yang berbeda-beda Akibatnya banyak kebijakan terkait PSBB yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disebabkan karena kurangnya koordinasi Selanjutnya ada sumber daya yang dilibatkan Seperti yang kita tahu, kebijakan PSBB ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pihak swasta harus tunduk kepadanya Peraturannya yang terpusat menjadikan alur implementasi begitu panjang dan lamban Oleh karena itu, publik perlu berperlan dalam menjaga, mengingatkan, dan membantu satu sama lain Selanjutnya, terdapat variabel lingkungan yaitu seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan Strategi yang dilakukan dengan mensosialisasikan kebijakan PSBB kepada seluruh warga DKI Jakarta diikuti dengan pengawasan pelaksanaan yang dibantu oleh kepolisian melakukan tracing penyebaran dan menambah kapasitas tempat tidur rumah sakit Karakteristik lembaga dan penguasa sendiri yaitu Pemerintah memiliki komitmen dibuktikan dengan terbentuknya kebijakan-kebijakan pendukung pencegahan COVID-19 Namun, masih kurang koordinasi sehingga implementasi kurang siaga dan lamban Pada variabel lingkungan yang ketiga, yaitu tingkat kepatuhan dan daya tangga pelaksana Dapat diketahui secara nasional, tingkat kepatuhan masyarakat berada pada angka 70% dan 30% lainnya tidak mematuhi Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis implementasi kebijakan PSBB sesuai teori Grindel yaitu kurang berjalan secara optimal Substansi kebijakan yang jelas dilakukan oleh pelaksana dengan baik Walaupun masih tumpang tindih dan kurang koordinasi Tetapi, kelompok sasaran tidak sepenuhnya mentaati karena ketidakpahaman, ketidakmauan, dan ketidakmampuan masyarakat Berikut merupakan beberapa referensi yang diambil oleh kelompok kami untuk menganalisis implementasi kebijakan PSBB menurut teori Grindel Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis implementasi kebijakan PSBB menurut teori Grindel Apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf Cukup sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh